Kenapa Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara? Menarik nih. Apakah ini alasan chat kita lama banget dibalasnya? Bukan nih, itu karena kamu bukan prioritas. Kalau misalnya, negara kita internetnya paling lambat kalau dibanding sama negara tetangga. Tapi bisa begitu. Terus sama dengan masyarakat, CNBC dan kata data. Kecepatan internet di Indonesia itu rata-rata di angka 21,35 MPPS. Nah, ini rankingnya paling bawah kalau di Asia Tenggara. Ini kamu lihat datanya. Di atas kita itu ada Myanmar dengan kecepatan 22,67 MPPS. Dan paling cepat itu Singapura dengan 85,93 MPPS. Bisa begini karena ada beberapa hal. Yang pertama, faktor geografis Indonesia. Sinyal Wi-Fi kalau kehalang tembok aja jadi pelan. Nah, ini Indonesia banyak gunung, pulau, hutan, dan lautan. Ini yang bikin Indonesia belum merata internetnya. Yang kedua, biaya infrastruktur mahal. Bikin siapa mancar, kabel fiber optik itu mahal. Luitnya dari mana? Dan yang ketiga, Indonesia pengguna internetnya banyak banget. Wi-Fi makin banyak yang pakai, jadi makin pelan kan? Nah, di Indonesia kayak gitu. Makanya Indonesia internetnya paling lambat di Asia Tenggara. Kalau kamu di mana? Kita ketemu cepat atau enggak?